Sampai jumpa di video 21 SBO TV, inilah program update siang. Bersama saya Amanda Sulaiman dan tentunya dengan beragam informasi seputar kota yang akan kami hadirkan kehadapan Anda selama satu jam ke depan dan kita segera meluncur ke informasi pertama kita. Pemirsa Karnata juga mendapat jawaban atas pengajuan pergantian antarwaktu untuk anggota legislatifnya, DPD Golkar Sidoarjo akhirnya bereaksi dan akan layangkan surat somasi kepada pimpinan DPRD Sidoarjo. Pihak DPD Golkar Sidoarjo mengancam apabila surat PAW ini tak juga diproses, pihaknya siap melakukan demo besar-besaran di depan kantor Dewan pada Senin mendatang. Geram tak mendapat anggapan dari pimpinan DPRD Sidoarjo terkait pengajuan pergantian antarwaktu atau PAW. Unsur pimpinan DPD Partai Golkar Sidoarjo akhirnya melayangkan surat somasi atas permintaan PAW anggota legislatif dari partainya ke pimpinan Dewan. Pihak DPD Golkar bereaksi karena sebelumnya terhitung telah tiga kali layangkan surat PAW, sama sekali tak ada jawaban atas surat yang telah dikirimkan tersebut dari pihak Dewan. Partai Golkar mempertanyakan atas sikap dari pimpinan DPRD Sidoarjo yang hingga saat ini belum memproses permintaan PAW dari Khoirul Huda ke Silvester Ratulodo yang sebelumnya sudah diputuskan di internal Partai Golkar. Pergantian antarwaktu ini dilakukan karena Khoirul Huda saat ini sedang menjalani proses hukum atas dugaan kasus korupsi di PD Aneka Usaha. Jadi Partai Golkar sudah tiga kali melayangkan surat PAW ke DPRD Khoirul Huda Darjo. Namun surat sampai ketiga kali sampai hari ini belum pernah ada jawaban dan saya sudah meminta yang ketiga adalah jawab untuk jawab tertulis. Namun tidak ada jawaban, tidak ada respon sama sekali. Oleh karena itu, karena tidak ada respon, maka pada hari ini DPD Partai Golkar akan mengirimkan dan melayangkan surat somasi kepada pimpinan. Pimpinan itu berarti tiga orang sekarang yang ada, itu harus tahu semua dan kita layangkan ke sana. Yang intinya kita memberikan teguran kepada DPRD untuk segera melakukan proses PAW karena tidak ada hambatan, tidak ada halangan. Siapapun tidak mempunyai hak atau kewenangan untuk menghalangi hak institusi Partai Golkar ini melakukan PAW. Ditegaskan pula apabila ternyata surat PAW ini tak juga diproses oleh unsur pimpinan Dewan, DPD Golkar Sidoarjo akan siap lakukan demo besar-besaran pada Senin mendatang di depan. DPRD Sidoarjo menyoal tak juga diprosesnya surat PAW tersebut.